Selamat datang di konten saya, silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Beletak! Ya, ada dua tuntutan publik terkait manuver politik dari Partai Nasdem dan juga Anis. Yaitu mundurnya Menteri-Menteri asal Partai Nasdem dari Kabinet Pak Jokowi, lalu juga segera mundurnya Anis, nggak usah nunggu tanggal 16 Oktober. Karena Anis sudah kebanyakan ngelayap, ngurus pencapresan pada menuntaskan kewajiban dia sebagai gubernur. Meski nggak terlalu berguna juga sebenarnya. Bukan cuma Menteri ya, kalau perlu, kalau ada komisaris-komisaris mundur, itu permintaan publik. Nasdem ini juga aneh. Setelah deklarasi, Anis yang disuruh ke sana kemarin melobi partai yang mau koalisi. Sampai saat saya ngonten ini, belum ada partai yang sudi koalisi sebenarnya. Partai yang dari awal diduga bakal koalisi, yaitu Partai Demokrat dan juga PKS, itu kelihatannya masih ogah-ogahan memutuskan. Mungkin ya, dugaan saya adalah mereka khawatir. Ya kan, kan makin, apa istilahnya, makin mengkerucut, makin ada bukti-bukti yang menguatkan terhadap kasus-kasus Anis. Jangan-jangan sore dideklarasikan, ya kan, ikutan dukung Anis, nggak tahunya besoknya Anis tersangka KPK. Kalau itu terjadi, yang bonyok kan nggak cuma Anis. Partai yang dukung juga pasti kelambakan. Nah, kalau Demokrat dan PKS masih mikir-mikir dulu mau mencapreskan Anis, tapi kenapa ya Nasdem ini ngotot dan terkesan buru-buru kemarin itu? Nah, sepertinya soal Nasdem mencapreskan Anis, ya. Kemudian ini kenapa orang banyak bertanya, kenapa buru-buru kemarin itu terjawab oleh pernyataan Partai Nasdem melalui Zulfan Lindan di detik. Yaitu kalau saya sederhanakan kira-kira bahwa Nasdem mendukung Anis itu karena Anis merupakan antitesa dari Pak Jokowi katanya. Ini yang ngomong politisi Nasdem, ya, namanya Zulfan Lindan. Yang setahu saya masih tercatat sebagai komisaris di BUMN Jasa Marga. Ini gimana ceritanya ini? Oh, alah, Jul, Jul, ternyata penikmat gaji BUMN juga nih. Aduh, ini jangan cuma menteri nih, yang kayak gini juga harusnya mundur nih kalau tau etika nih. Nah, soal antitesa ini, Anda tahu kan maksudnya? Beginilah, sederhananya begini ya. Begini, kita mundur sedikit ke belakang. Sejak zaman Bung Karno, pergantian pimpinan selalu dimenangkan oleh antitesa atau kebalikan dari presiden sebelumnya. Bung Karno ke Pak Harto, ya nggak usah dihitung lah. Itu kan bukan perpindahan tapi perbutan kekuasaan. Nah, dari Pak Harto, yang militer, otoriter, dan nggak ada lucu-lucunya, orang menginginkan presiden yang egaliter, sipil, maka dapatlah Gus Dur dan juga BUMEGA. Dari Gus Dur dan BUMEGA, yang sipil dan dianggap nggak gagah, publik menginginkan presiden yang sebaliknya, gagah, militer, seolah-olah pinter, maka anggapan itu dianggap sesuai dengan profilnya SBY. Maka SBY lah menang. Ketika SBY berkuasa, kemudian muncullah sosok Pak Jokowi, yang dianggap antitesa atau kebalikan dari SBY yang dinilai lamban, priayi, militer, dan nggak bisa kerja. Maka dapat Pak Jokowi ya, sipil, anak desa, pinter kerja, jujur, bersih, kebalikan dari SBY. Nah, sekarang sudah tahu kan, makna antitesa yang Nasdem sampaikan lewat Zulfan Lindan, yang ternyata komisaris jasa marga itu. Yaitu Anies merupakan, kata dia, kebalikan dari Pak Jokowi. Anies adalah antitesa Pak Jokowi katanya. Karena memang Anies tidak sama dengan Pak Jokowi. Jangankan sama, mendekati sama saja tidak. Kenapa? Karena selain sebagai putra daerah asal Solo, asli, Pak Jokowi juga tidak punya sifat sombong. Punya sifat rendah hati, bukan pendendam, pemberani. Nggak banyak ngomong besar, tapi kerja-kerjanya besar. Banyak kata-katanya yang efektif. Dan dikenal sebagai pluralis dan juga nasionalis. Itu Pak Jokowi, kebalikan dari Anies. Pak Jokowi punya pengetahuan teknis dalam menata daerah dari level kota Solo, Provinsi Jakarta, sampai Indonesia. Anies kebalikannya. Pak Jokowi punya ahlak yang dipuji oleh kawan maupun lawan. Anies mungkin sulit menandingi. Pak Jokowi juga punya hati yang luas. Dekat dengan rakyat. Dan sangat menghormati arti perbedaan. Anies belum jelas soal kayak gini. Ya, Pak Jokowi juga punya sifat yang sangat taat kepada aturan. Taat hukum. Dan dari keluarga asli Solo yang sederhana. Anies juga meragukan ya soal begini. Kalau ternyata memang Anies sama sekali nggak kompatibel dengan Pak Jokowi, yang dicintai oleh rakyat. Lalu apakah Nasdem juga ikutan bertransformasi? Menjadi Anies dalam bentuk partai. Apakah Nasdem juga sekarang menjadi antitesa dari Pak Jokowi? Ya, jujur saya juga sangat kaget dengan pernyataan partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan yang komisaris itu tadi, bahwa Pak Anies merupakan antitesa dari Pak Jokowi. Tersebut terus ya komisarisnya ya. Bukan cuma sekjen PDI perjuangan loh yang kaget. Saya juga kaget. Dan pastinya saya sepakat kalau sikap Nasdem itu kemudian menimbulkan persoalan di tata pemerintahan dan juga etika politik yang sangat serius. Ada apa dengan Nasdem sampai sedemikian ekstrim dari partai koalisi menjadi seolah partai oposisi dari Pak Jokowi? Kita bahas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 6.9 FM. Episode Nasdem Antitesa. Pak Jokowi bersama saya, Mas Jopraim. Begini ceritanya bos. Ada politikus Nasdem yang namanya Zulfan Lindan yang ternyata adalah komisaris jasa marga mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Anies saja pakai pendekatan filsafat segala. Yang ada malah pendekatan il-filsafat. Nasdem ini menilai Anies merupakan antitesis dari Presiden Jokowi. Jadi Nasdem merasa cocok untuk mengusung Anies sebagai bakal capres. Waduh, bener apa? Menurut Zulfan Lindan, yang komisaris tadi, Jokowi dilihat sebagai tesa, tesis, berpikir dan bekerja. Tesisnya kan begitu, kata dia. Pak Jokowi itu tesisnya adalah orang yang berpikir dan bekerja. Lalu Nasdem mencari antitesanya. Yaitu yang nggak berpikir dan juga nggak kerja, dong. Gimana? Maksudnya gimana nih? Ya katanya sebut saja cari yang kebalikan dari Pak Jokowi. Cari yang kandidat atau cari capres yang menjadi kebalikan dari Pak Jokowi. Dan yang kebalikan dari Pak Jokowi itu adalah Anies. Ini yang ngomong Zulfan Lindan dari Nasdem yang ternyata komisaris BUMN, jasa marga tadi. Bahkan tanpa sungkan, Zulfan itu menunturkan kalau Anies memiliki kemampuan berpikir dan berkonsep. Anies punya kemampuan berpikir dan berkonsep. Ini kata yang ribet untuk sebuah kata yang pendek, yaitu ngomong doang. Meski publik malah menilai sebenarnya Anies ini memang kebanyakan ngomong. Dan memang secara teknis nggak punya kemampuan menjadi administrator kota. Dan hasilnya kan sama-sama kita tahu bagaimana Jakarta sekarang. Dan janji kampanyenya semuanya meleset. Mana bos? Karena ya itu tadi ya, kalau kampanye kan Anies ini memang jago lah. Ya kan kampanye itu kan pakai ngomong. Tapi mewujudkan omongannya itu yang berupa janji kampanye itu, Anies yang nggak sanggup. Ini bukan kata saya loh ya. Ini yang ngomong ini PKS. PKS yang mengakui. PKS Partai Pendukung Anies itu mengakui kalau Anies nggak bisa ngurus Jakarta. Terutama soal banjir dan macet. PKS ini yang ngomong elit PKS ketika tahu Pak Heru Budi Hartono menjadi PLT atau pejabat gubernur DKI yang menggantikan Anies pada 17 Oktober nanti. Dia tuh sampai ngomong kayak gitu ya. Mudah-mudahan Pak Budi bisa mengatasi soal macet dan banjir deh gitu. Ini soal-alakan apa ya? Pasrah. Karena dia tahu persis Anies nggak sanggup. PKS itu sampai bilang dengan sedikit memohon loh itu. Semoga Pak Heru Budi bisa mengatasi macet dan banjir. Ya dari sini saja kita tahu bahwa memang benar Anies itu nggak sanggup mengurus Jakarta. Jadi saat ini antara Anies dan warga Jakarta sama-sama nggak sabar. Sama-sama pengen segera tanggal 16 Oktober. Kalau warga Jakarta ya saya meyakini bukannya pengen-pengen apa istilahnya pengen banget Anies buru-buru nyapres bukan. Tapi pengen Jakarta segera di tangan yang bener itu. Sampai juga ya warga Jakarta melihat kotanya cuma jadi sarana kampanye Anies. Ya kalau bagus. Yang ada kan hacak-hacakan. Jadi soal Anies adalah antitesa Pak Jokowi itu. Dalam benak saya juga kemudian saya berpikir. Apakah kemudian Nasdem sudah membulatkan diri untuk jadi oposisi? Sebagai suatu paket dengan Anies yang antitesanya Pak Jokowi tadi. Kalau itu diiyah ke Nasdem yaudah tunggu apa lagi? Tarik pasukan menteri dan juga komisaris yang ada di kabinet dan di pemerintahan. Perih ya. Karena antitesa itu kan artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda. Yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status sekolah. Antitesa itu artinya ya face of face. Ya kan diametral. Berhadapan. Jadi secara sadar Nasdem melalui pernyataan Zulfan Lindan yang komisaris itu. Menegaskan bahwa mereka sekarang berseberangan dengan pemerintah gitu loh intinya. Kalau benar seperti itu maka dalam cara berpikir kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Anies juga menjadi antitesis dong. Perintah Surya Palo kan jelas bahwa seluruh kader Nasdem harus mengawal Anies. Yang artinya dukungan Nasdem terhadap Anies tersebut bersifat wajib. Bagi kader Nasdem. Kalau misalnya Nasdem kekeh gak mau keluar koalisi dan menjadi oposisi seperti dua rekan partainya. Ya tentu sebaiknya menteri-menteri yang ada di kabinet saat ini menyatakan secara formal, secara resmi, ke publik bahwa mereka tidak mendukung Anies. Susah ya. Sikap untuk jelas bos. Kenapa begitu? Ini bicara mengelola negara loh. Menteri itu kan pembantunya presiden. Kan gak elok kalau kepala rumah tangganya ngajak berpikir lurus ke depan, tapi pembantunya atas nama antitesa tadi malah mengajak ke belakang. Emang di belakang ada apa? Karena problematika di pemerintahan Pak Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Lalu di mana tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak dari capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa atau berlawanan terhadap Presiden Jokowi. Paham gak nih? Pimpinan ngajak bener. Antitesanya kan ngajak gak bener. Nah, lalu apakah dukungan Nasdem terhadap Anies yang dikatakan antitesa Presiden Jokowi itu lalu diabeikan oleh kader partai Bang Brewok itu yang jadi pembatu Presiden Jokowi? Mungkin gak? Mungkin gak Menteri-Menteri Dari Nasdem itu mengabeikan perintahnya Pak Surya Paloh? Masalah besar itu juga bakal muncul. Misalnya pas Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis dan rahasia. Karena untuk kepentingan masa depan bangsa misalnya. Terus gimana dengan Menteri-Menteri Dari Nasdem yang notabene adalah elit Nasdem yang wajib saat ini mendukung Anies yang secara ideologi politik berseberangan dengan Pak Jokowi. Apa enaknya rapat begitu? Nanti dibilang cepu lagi. Ya, pertanyaan-pertanyaan publik yang mendasar yang seperti tadi itu yang harus dijawab segera oleh Nasdem. Karena menyangkut etika, etika berteman dalam politik. Kalau perlu tarik garis lurus aja lah. Ya, tarik garis lurus. Biar tahu siapa lawan, siapa kawan. Jangan sampai pura-pura jadi kawan, tapi menyusun kekuatan untuk melawan. Saya Mas Jopre. Salam beletak! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal Dua Dumpa Dumpa TV. Makasih. Sub indo by broth3rmax